Nah, selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan mereview dari Gedung Diklat Pemerintah Kota Madiun yang bisa disewakan untuk acara-acara masyarakat umum maupun juga sekolah. Gimana bertempatan pada dua hari ini organisasi di sekolah kami menyewa gedung ini untuk melakukan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, mau tau gak sih apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di gedung ini? Yuk, mau saja ikuti saya. Nah, ini merupakan penampakan luar dari Gedung Diklat Pemerintah Kota Madiun. Nah, sekarang ayo kita berkunjung ke lobinya. Nah, selanjutnya ini merupakan penampakan dari lobi dari Gedung Diklat Pemerintah Kota Madiun. Gimana dari purnitnya sendiri terdapat banyak sejarah. Nah, ini merupakan legenda juga dari Kota Madiun. di mana menampakkan dari miniatur gedung ini sendiri. Kemudian, untuk funiturnya ini ada dari kayu. Nah, masih tradisional sekali. Dan juga ada sofa untuk ruang pertemuan tentunya. Nah, untuk menerima tamu dan juga dikolaborasikan dengan alat-alat modern, yaitu seperti lampunya. Kita bisa lihat, ini sudah modern. Jadi, ini perpaduan antara tradisionalnya juga modern. Nah, kemudian di sebelah sana juga. Ya, kita langsung saja ke depan. Ini ada ruang pertemuan juga. Nah, tidak lupa juga, dari Gedung Diklat Pemerintah Kota Madiun ini juga ada yang unik nih. Ada juga kotak kritik dan sarana. Nah, di mana ini para pengunjung atau para penyiwa ini bisa memberikan kritikannya dan juga sarannya kepada gedung ini. Kemudian, untuk penampakan depan juga di ruang tamu ini juga ada jam. Nah, jadinya kita akan bisa ketika akan berkunjung ke sini, kita bisa meminimalisir dari perkiraan waktu kegiatan kita. Nah, berikut ini merupakan penampakan dari gedung tamu. Nah, sangat nyaman sekali. Ini sofanya juga antara hiasan modern dan juga tradisional. Masih menggunakan kayu dan juga bunga-bunga yang sudah modern tentunya. Ada AC juga, kemudian ada jam dan juga salah satu piagam. Nah, sangat minimalis, namun sangat nyaman sekali. Kemudian, kita beranjak ke belakang gedung ini. Nah, ini untuk ruang makannya sendiri. Wah, sangat lengkap sekali. Di sana ada hand sanitizer tentunya, juga tisu. Nah, jadinya sangat lengkap sekali. Tidak lupa buat stafel yang ada cerminnya. Nah, ini untuk para pengunjung yang suka bercermin, mestinya sangat oke sekali. Nah, ini bisa lihat tangan saya. Oke. Kemudian, kita langsung saja beralih. Kita akan melihat, tentunya, selanjutnya kita akan melihat kamar-kamarnya. Nah, penasaran kan? Langsung ikuti saya. Nah, sebelum kita masuk menuju ke kamar, saya akan menunjukkan untuk halaman dari gedung diklat pemerintah Kota Madun sendiri. Nah, bisa dilihat, ini ada gazibu-gazibu yang mempunyai tempat duduk yang nyaman tentunya, yang dihiasi dengan tanaman-tanaman yang super hijau dan menyujukkan mata. Nah, untuk kalian, bagi para perokok, nah, jangan dibawa ke kamar. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada, yaitu smoking area, ruangan khusus untuk merokok. Tentunya juga di dalamnya sangat nyaman. Nah, kemudian, kita langsung saja untuk beranjak ke kamar. Yuk! Nah, mari kita lihat untuk kamar yang ada di lantai satu. Mari, saya tunjukkan. Nah, ini merupakan kamar yang ada di lantai satu ya. Kita coba buka isinya ada apa saja sih. Nah, permisi. Wah, ini untuk penampakan kamar di lantai. Di sini, kita bisa melihat bahwa ada kasur, yaitu yang bertingkat. Kasur bertingkat berjumlah dua. Jadinya ada, total ada empat kasur. Nah, selanjutnya di tengah kasur ini, ada dua lemari besar. Nah, di mana di setiap satu lemarinya itu mempunyai dua pintu. Jadinya bisa digunakan untuk empat orang tentunya. Nah, ini kita bisa lihat, ya untuk satu lemari ini ada dua pintu. Nah, jadinya ini sangat untuk mereka yang berkelompok, untuk mereka yang berkunjung rame-rame nih. Kalian bisa menggunakannya, pastinya sangat lengkap sekali fasilitasnya. Kemudian di sini juga ada tata tertib dari pemakaian gedung di crowd ini. Nah, ini saya bacakan ya. Untuk yang pertama, kita baca dulu. Ada kerusakan gedung dan perabot gedung, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ditimpulkan, karenanya harus mengganti sepenuhnya. Nah, kalian nih, bagi yang menggunakan tempatnya ini juga jangan semana-mena. Karena tata tertibnya loh, ya harus mengganti. Nah, kita harus hati-hati. Selanjutnya, kita bisa melihat di sini ada televisi. Nah, kemudian juga ada tempat duduknya. Sudah disediakan dua ini. Wah, sangat jos kalian yang sedang bersantai untuk melihat TV sambil tidur-tiduran nih. Wah, sangat nyaman sekali. Kemudian yang saya pegang, tidak lupa kita mempunyai AC. Nah, yang di atas ini merupakan AC-nya. Ini juga bisa kita matikan, juga menyalakan. Nah, ini sudah kita matikan. Nanti kalau kita mau menyalakan juga bisa. Oke, yang selanjutnya ini. Nah, bagi kalian yang suka untuk bercermin, tidak kalah pastinya. Ini ada cerminnya super besar. Mau dandan, mau apapun, di sini tempatnya. Oke, selanjutnya. Kita menuju ke tempat yang lainnya. Oke, tempat yang lainnya yaitu kamar mandi. Yuk, mari ikuti saya. Nah, di sini untuk kamar mandinya sendiri ini ada... Di sini, teman-teman. Jadinya setelah kita ke sana lagi, kita ke selatan sedikit. Nah, kamar mandinya sudah ter... Buka. Wah, ini untuk menambahkan kamar mandinya sendiri. Nah, tentunya bahwa saat nyaman sekali. Cukup sedang untuk ukuran dari gedung yang bermuatan sangat menampung banyak orang ini. Nah, ini kerannya juga berfungsi dengan baik ya, bisa dilihat. Ini sangat lancar sekali. Jadinya kalian yang mau cepat-cepat nih, harus sambil belajar, harus sambil apa? Mengejar waktu. Nah, langsung aja. Ini karena kerannya juga lancar sekali. Fasilitasnya juga sudah ada gayung, sudah ada tempat untuk menaruh baju. Jadinya udah lengkap deh pokoknya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke lantai 2. Yuk, ikuti saya. Nah, inilah kamar-kamar yang ada di lantai 1. Berikutnya kita langsung saja naik menuju ke lantai 2. Nah, ayo. Saya tunjukkan jalannya. Kita bisa menggunakan tangga yang ada di sebelah utara. Dari kamar-kamar ini di sebelah utara akan ada tangga. Nah, ini kita sudah sampai di tangganya. Nah, langsung saja kita ke atas. Nah, ini lumayan tinggi juga di lantai 2-nya ini. Jadinya ada 2 tangga yang harus kita naik. Lumayan juga untuk olahraga pagi-pagi. Gak apa-apa ya, teman-teman. Nah, inilah untuk penampakan dari lantai 2 gedung di klub pemerintah Kota Madiun. Sebelum ke kamar, kita juga bisa melihat nih pemandangan untuk seisi dari gedung ini. Ini merupakan senternya juga di sini. Senter dari gedung. Yuk, mari kita di sini agar lebih jelas lagi. Nah, ini bisa kita lihat. Tadi, kita di smoking area yang ada di sini. Ini ruangan besar, ini smoking area. Kemudian di sana juga ada gajibu tadi. Ini tadi lobby, kita kan di tengah tadi ya. Untuk masuk ke kamar itu tentunya ada di sebelah. Ada di sebelah utara ya, ke sini. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke kamar. Nah, berikutnya merupakan kamar yang ada di lantai 2. Yuk, kita masuk. Langsung saja ya. Nah, permisi. Wah, ini untuk kamar yang ada di lantai 2. Wah, ini untuk kamar yang ada di lantai 2 ini juga sangat nyaman sekali. Tentunya tidak jauh beda dari yang lantai 1. Tapi ini untuk fasilitasnya juga lengkap tentunya. Oke, ini ada kasurnya juga 2. 2 maksudnya 2 bertingkat. Jadinya ada 1 dan juga 2. Total ada 4 kasur juga. Nah, untuk... Ini untuk lemari sendiri juga ada 2 almari. Dengan 1 almari itu ada 2 pintu. Jadinya nanti untuk barang-barang, untuk berame-rame, pokoknya sangat jauh sekali. Oke, selanjutnya seperti biasa, ini ada cermin. Di sini juga sama. Ada cermin. Kemudian kita seperti biasa, kita menuju ke sana untuk melihat kamar mandi dari lantai 2. Nah, ini merupakan kamar mandi dari lantai 2. Ops, tidak. Ketinggalan ini ada juga untuk cucian. Jadi, kita kalau mau nyuci di sini juga bisa. Nah, untuk view-nya sendiri juga. Wah, ini sangat bagus sekali teman-teman. Lihatlah. View-nya itu ada dari sana. Karena itu kita bisa melihat, wah, padatnya kota-kota di Madiun. Kita bisa lihat juga di sana ada gedung atap dari Musola juga. Masjid, maksud saya. Masjid, wah, sangat bisa untuk healing banget. Jadinya nyaman banget. Oke, langsung saja kita ketawar mandinya. Wah, ini sedikit berbeda untuk kamar mandinya. Warnanya tadi pink. Sekarang ini dengan malam jauh. Wah, sangat menyucukkan mata sekali. Nah, ini juga ada tempat untuk buang air besar. Ini juga untuk tempat apa? Ini untuk tempat mandi. Wah, bagnya juga ada ciduk juga. Ada juga baga mandi yang sangat super. Tentunya. Nah, begitulah penampakan dari kamar-kamar yang ada di gedung di Club Madiun ini. Nah, tadi pastinya kan penasaran nih untuk semua karya itu isinya ada apa aja. Yuk, mari aku tunjukkan untuk isi dari ruang khusus perrokok ini. Wah, di sini tentunya ada tempat duduk yang nyaman juga. Ini juga ada meja. Jadi nanti nggak hanya satu kita bisa para perrokok-perrokok ini anak muda maupun dari usia muda sampai dewasa itu bisa berkumpul nongkrong di sini. Bisa belom makanan juga. Nah, jadinya nggak ada alasan ya bagi kita untuk merokok di kamar, kita merokok di halaman. Wah, kita harus jaga kebersihan tentunya. Oke ya, untuk di sini ada tempat sampah juga. Jadinya nanti setelah merokok harus dibuang ya. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, di samping tadi di lobby kan kita sudah menjelaskan ada untuk tamu dan juga ada apa. Ini juga bisa digunakan langsung untuk kegiatan. Karena di sini sudah disediakan tentunya ada sound-sound. Nah, tentunya ini juga suaranya nyaring banget. Ini juga ada mikrofon sudah disediakan. Nah, ada dua mikrofon ini. Nah, untuk SLG-nya sendiri bisa dilihat sangat besar banget. Ini seukuran saya ini mungkin ya. Lebarnya. Ini untuk remote dari LCD-nya sendiri. Kemudian ada sound juga. Tidak kalah penting ini juga ada pota dari P3K juga. Kemudian ada kursi-kursi tentunya untuk para tamu ini yang ingin untuk mengadakan kegiatan di sini. Nah, seperti kamar-kamar yang sudah saya jelaskan tadi, untuk di gedung ini sendiri memiliki dua versi kamar. Nah, yang satunya sudah saya jelaskan seperti tadi. Yang satunya, yuk mari kita langsung lihat isi di dalam. Nah, berikut ini merupakan isi dari kamar. Satunya lagi. Yang tadi kasurnya itu tingkat. Yang sekarang ini hanya ada dua kasur. Namun ukurannya itu big size atau big size. Jadinya juga sangat nyaman. Bisa untuk dua orang. Nah, ini. Untuk lemarinya juga. Ini juga ada satu lemari besar. Berbeda dari tadi. Ada dua lemari kecil-kecil. Namun ini sangat besar. Jadinya untuk barang kalian langsung muat tentunya. Kemudian sama ada cermin. Ada AC juga. Di sebelah sini. Kemudian selanjutnya. Di sebelah selatanya lagi juga ada kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya tidak ada perbedaan. Hanya ada perbedaan warnanya. Nah, kemudian kita sudah sampai di lantai dua. Untuk di lantai dua ini. Di gedung ini ada sebuah aula. Tentunya aula besar. Mari kita lihat isi dalamnya. Nah, berikut ini merupakan penampakan dari aula dari gedung ini sendiri. Untuk di bagian depannya. Seperti yang kita lihat. Saya buka sedikit gordinanya. Karena ini lampunya belum dinyalakan. Dinyalakan masa siang ya ini. Ada bendera tentunya. Ada dua bendera di sisi kanan dan kiri dari banner. Kemudian juga ada foto presiden. Dan juga wakil presiden Republik Indonesia. Di tengah juga seperti biasa. Ada lambang negara kita. Yaitu burung Gari-Gari-Gari-Gari-Gari. Kemudian kita naik ke atas. Ini ada mimbar untuk dari pemateri. Yang akan membicarakan. Mengutarakan dari materi kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya di sini juga ada meja-meja pemateri. Seperti kita lihat sangat nyaman sekali. Hiasannya juga bunga-bunga yang masih cantik-cantik sekali. Ada meek tentunya. Ada sebuah meek dan juga kursi yang tentunya sangat nyaman sekali. Kemudian kita berancak turun ke bawah. Kita bisa lihat di sini ada sebuah meek juga. Nah biar kelihatan agak saya buka sedikit. Oke agar kelihatan ini sedikit. Ini ada meek untuk MC. Nah ini biasanya untuk para MC. Jadinya MC ada di bawah. Kemudian pemateri ada di atas. Seperti itu. Untuk hiasannya sendiri bisa kita lihat bunga-bunga yang masih sangat cerah dan juga bagus-bagus sekali. Kita berancak ke sebelah sana. Nah ini merupakan kursi dari tamu undangan. Nah jadinya inilah penampakan dari aula gedung ini. Sangat besar sekali. Cukup melebihi dari 100 orang tentunya. Dan jangan khawatir bahwa kalian nanti bergeser-geserkan, panas-panasan. Karena di sini sudah terpasang AC di setiap sudut ruangan. Jadinya kalian tidak akan kepanasan tentunya. Di ruangan ini akan selalu dingin dan juga sejuk dan nyaman. Tidak lupa ini untuk soundnya sendiri. Ini pastinya sangat bagus sekali. Ada sound gantung dan juga ada sound yang berdiri di sebelah belakang. Nah kemudian ini juga ada alat-alat sound. Kemudian di sampingnya ada toilet. Nah ini untuk toilet penghujung. Yang di sebelah sini ini kebutuhan ada toilet pria. Nah ini untuk toilet pria. Dan di sebelah sana yang berwarna itu adalah toilet perempuan. Yuk kita lihat toiletnya apakah sebersih itu. Di sebelah sini tentunya ada cermin untuk berdandan. Untuk para tamu yang mau mendandani atau memperbaiki dari indahnya bisa untuk bercemi. Di sini juga ada mas tafel penuhnya. Kemudian juga ada tisu. Setelah mencuci tangan kita bisa langsung untuk membersihkan tangan kita menggunakan tisu. Kemudian juga ada tempat sampah injak. Jadinya sangat bagus sekali. Kemudian tuh tempat mandinya sendiri ini ada karpet. Dan juga di dalamnya kita bisa lihat minimalis. Tapi sangat lengkap sekali. Sudah ada tempat untuk mandinya. Sudah ada untuk buang air besar. Dan tentunya sangat nyaman. Nah kita beranjak keluar kembali. Untuk di sebelah selatan dari gedung ini ada musola. Jadi bagi para pengunjung yang beragam muslim jangan khawatir. Karena di sini sudah sediakan musola tentunya. Di sebelah selatan dari musola ini juga ada tempat mundinya. Yang tentunya sangat nyaman sekali. Kemudian untuk di dalam masingnya sendiri, musolanya sendiri. Kita bisa lihat. Yuk kita lihat. Ini untuk catnya sendiri ini berwarna putih yang melambangkan kesucian. Cukup untuk beberapa orang. Nah ini cukup luas. Bisa menampung sekitar 20 orang tentunya. Kemudian bagi mereka yang lupa membawa mukena. Juga bisa minjam dari mukena yang ada di musola. Tapi dengan syarat harus jaga kebersihannya juga dikembalikan ya. Nah gedung ini juga memiliki kelebihan nih. Karena bertepatan bersebelahan langsung dengan alun-alun gulun, madiun. Nah seperti kita lihat di sekarang. Ini ada banyak sekali penjual-penjual yang ada di sini. Karena ini juga sebuah alun-alun. Jadinya sangat ramai pengunjung ketika pagi, siang maupun malam hari. Kita bisa melihat bahwa para pedagang ini sudah mulai mau membuka dari lapaknya sendi-sendi. Jadinya untuk kalian yang ke sini jangan khawatir akan kelaparan atau apa. Karena di sini jajarannya banyak banget. Jadinya saya sangat merekomendasikan tempat ini bagi kalian yang ingin berkunjung melakukan kegiatan namun juga bisa pulih reneran tentunya. Nah bisa saya katakan bahwa gedung di klub kota pemerintah Madiuni ini sangatlah recommended banget untuk kalian yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan untuk acara umum maupun di acara sekolahan. Karena diselain fasilitas-fasilitasnya yang lengkap tentunya juga harganya yang murah, nyaman dan juga aman. Tentunya ada juga dekat dengan alun-alun gulun Madiuni di mana kita juga bisa pulih neran nih. Bagi kalian yang suka jajan jadinya yuk mari teman-teman yang mau berkegiatan di sini ataupun mau menyewa di tempat ini yuk saya rekomendasikan untuk berkunjung di gedung diklat pemerintah kota Madiuni. Madiuni kota pendekar.